Dari potensi tambang itu tambang emas, kemudian dari potensi kelautan itu kita ekspor kerapu. Itu di Sumatera, khususnya Sumbaksel yang terdiri dari 10 provinsi itu, kita salah satunya tidak ada, tidak ada apa namanya yang mengekspor kerambah, kerapu, kalau bukan Lampung, ialah pesawaran. Kemudian kita juga, masalah coklat, ini kita di seluruh Indonesia ini ada tiga terbaik. Salah satunya Bogor, kemudian Lampung, ialah pesawaran. Satunya saya lupa daerah mana itu. Kemudian juga besok saya jadi narasumber karena kakao kita ini memang dari dulunya, Lampung ini pesawaran ini terbaik, kakaonya, hasilnya, kadarnya. Untuk masalah investasi saya kurang memahami, tetapi yang jelas dari PAD, daripada seluruh pertambangan dan pertanian, kemudian perkebunan itu kita, PAD kita sekitar 20 miliar dari PAD. Berarti kan artinya untuk investasi di situ kan bisa, apa namanya, bisa totalnya kan bisa 100% dari total PAD kan gitu. Kayaknya kan hanya seberapa rupiah saja kan presentasenya yang diberikan pada pemerintah daerah. Artinya kan untuk nilai ekspektasi yang ada di pesawaran itu bisa 100% dari total hasil PAD.